Al-Ambwa, Pelopor Pakian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Bagaimana cara mengganti hutang puasa wajib yang di masa anak remaja sering tidak puasa wajib, puasa bolong-bolong sedangkan ingin menggantinya tak terhitung banyaknya Apa Allah telah menerima taubat ana yang lalu dengan setelah ana nikah? Nikah bukan syarat taubat ya Walaupun sudah nikah, kalau belum bertobat ya belum terpenuhi Syarat taubat itu lima yang masyur Ikhlas karena Allah menyesali dosa itu meninggalkan perbuatan dosa itu bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang Dan masih ada waktu yaitu sebelum datang malaikat maut menjemput atau sebelum matahari terbit dari arah barat Jadi penuhi dulu lima syarat taubat ini atas dosa meninggalkan puasa di masa-masa yang lalu Belum nikah atau sudah nikah enggak masalah Yang penting lima syarat taubat ini dipenuhi Setelah itu bagaimana dengan membayar puasanya Sementara jumlahnya sudah enggak ingat pasti Maka perkirakan saja Perkirakan Perkirakan dengan jumlah terbesar Kalau kita misalkan perkirakan antara tujuh lima sampai seratus Ambil seratus Iya kan Perkirakan jumlah yang paling besar Otomatis Yang bawahnya keambil Kalau kita ambil yang paling bawah Ya bisa jadi masih ada Yang belum dikodok Iya Dan Supaya Tidak merasa berat Maka Tidak mengapa dicicil Tidak mengapa dicicil Insya Allah Seratus itu enggak lama Setahun bisa dicicil Dengan Senin Kamis Tapi jangan niat puasa Sunnah Senin Kamis Niatkan kodok Tidak mengapa Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Kodok Enggak terasa setahun sudah Selesai Iya